Intro Hai, halo semuanya Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Miss Siti Kali ini kita akan Cooking Class Mau bikin apa ya? Hmm, ini bikin Sesuatu yang enak dinikmati Ketika musim hujan seperti ini Bubur kacang hijau Jadi kacang hijau yang kemarin Kalian dapatkan di tas lesson kit Direndam dulu, minimal 5 jam Dicuci Dua kali pencucian begitu Setelah dicuci, nanti direndam Nah, direndam kurang lebih 5 jam Nah, kalau sudah 5 jam seperti ini Kita akan siap untuk memasaknya Oke, bahan-bahannya hanya kacang hijau Gula merah itu juga sudah ada di tas lesson kit kalian Dan 1 sendok garam Yuk, kita langsung memasaknya Oke, kita gunakan kurang lebih 1 liter air Kita didihkan Setelah didihkan Masukkan kacang hijaunya Kita sang hijau yang tadi Sudah direndam 5 jam ya Oke Kita Rebus dulu Kurang lebih 20 menit ya Dengan api sedang Nah, kemudian kita masukkan Sebelum kita tutup Kita masukkan dulu 4 helai Daun pandan Nah, dipotong dulu Supaya Baunya keluar Lihat ya Lihat ya Jadi satu Oke Kita masak dulu Direbus dulu Kurang lebih 20 menit Oke, ini sudah direbus ya 20 menit Nah, ini kacang hijaunya sudah Mulai Empuk ya Sekarang kita masukkan dulu Garam dan gula merah Garamnya cukup 1 sendok makan saja Gula merahnya Perbandingannya itu 2 banding 1 Jadi kalau Kacang hijaunya tadi itu 2 on Gula merahnya 4 on Oke, kita rebus lagi Kurang lebih 10 menit Nanti setelah 10 menit Sudah matang Bisa langsung dinikmati Oke Ditutup lagi Dilebus kembali 10 menit Oke, ini sudah direbus tadi ya Tambangan rebusan 10 menit Jadi total Memasang kacang hijau ini 30 menit Nah, setelah Sudah tercampur rata Seperti ini Ini kacang hijaunya Sudah lembut ya Nah, anak-anak Jika kalian ingin Menambahkan bahan lainnya Seperti Santan Atau susu cahit Boleh banget Nah, itu selera ya Tapi kalau mau Murni seperti ini Itu juga lebih baik Nah, kacang hijau ini Sangat bermanfaat banget Untuk kesehatan kita Karena mengandung Zat besi Dan banyak vitamin Oke, ini kacang hijau yang sudah kita masak Sudah bisa langsung kita nikmati ya Dalam kondisi hangat Lebih nikmat Baik, anak-anak selamat mencoba di rumah Ya Silahkan dicoba Boleh ditemani mama-papaknya Biar lebih aman Untuk penggunaan kompor Baik, terima kasih Sudah melihat video Hiss Titi Sampai ketemu di lain Kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax